Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semuanya cuba kembali dengan saya hasil kutsi kali ini kita akan membahas terkait tentang asbab penuzul dan pengaruhnya terhadap hukum syariah nah pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu asbab penuzul jadi asbab penuzul ini terdiri dari dua kata asbab dan nuzul oke kita lihat ya secara bahasa definisi asbab penuzul ini secara bahasa asbab ini jama' dari kata sabab asbab jama' dari kata sabab yang artinya adalah sebab jadi asbab penuzul ya mufratnya ya itu adalah sabab jama'nya asbab sedangkan nuzul itu artinya adalah turun atau perpindahan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah jadi nuzul itu pasti apa namanya dari atas ke bawah jadi kalau asbab penuzul ya artinya adalah sebab-sebab turunnya sesuatu jadi apapun itu jadi kalau kita bilang misalkan asbab penuzul motor ya sebab turunnya hujan pokoknya kalau asbab penuzul itu secara bahasa artinya adalah sebab-sebab yang menjadikan turunnya sesuatu nah secara istilah diartikan asbab penuzul ini suatu peristiwa yang terjadi dan menjadi sebab turunnya ayat atau surat Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW tujuannya diantaranya adalah menerangkan perkara atau menjawab sebuah persoalan jadi asbab penuzul ini menjadi sebab yang mengiringi atau bahkan menyertai turunnya suatu ayat atau suatu surat sebagai jawaban atau sebab pertanyaan atau sebagai sebuah penjelasan dari suatu perkara nah perlu kita ketahui bersama bahwa tidak semuanya ayat Al-Quran atau surat Al-Quran itu memiliki asbab penuzul tidak semuanya kalau boleh kita persentasikan kurang lebih 20 atau 25% jadi keseluruhan ayat Al-Quran itu pun kalau kita landaskan kepada riwat-riwat yang suha'i nah diantara contoh ya ini contoh sebab turunnya ayat Al-Quran atau bahkan surat ini sebab turunnya surat Al-Quran misalkan bahwa diriwatkan dari Ani Ibn Abbasin radiyallahu anhuma diriwatkan dari Mabbas bahwa ketika turun ayat yang berbunyi Rasulullah diperintahkan untuk memberikan peringatan artinya mendakwai keluarganya yang dekat jadi dakwah itu dimulai dari keluarga maka Rasulullah diperintahkan untuk mengajak keluarganya setelah itu Rasulullah SAW keluar ke suatu tempat yang disebut dengan Bukit Sofa di Bukit Sofa itu kalau teman-teman nanti insya Allah dan insya Allah haji kalau kita sa'i itu ada namanya perjalanan antara sofa dan marwah sofa itu tempat di tempat dimana kita memulai sa'i sofa marwah di tempat sofa ini disitu ada bukit yang cukup tinggi sehingga orang bisa melihat kalau ada sesuatu di atas bukit tersebut Rasulullah SAW di atas bukit ini kemudian memanggil-manggil ya sobahah ya sobahah artinya Rasulullah memanggil keluarganya yang dekat itu di waktu pagi jadi pagi-pagi Rasulullah SAW naik ke tempat sofa itu dan memanggil-manggil ya sobahah ya sobahah maka orang-orang ini berkumpul kemudian bertanya man hadah siapa ini maka kemudian mereka berkumpul Rasulullah SAW menyampaikan Rasulullah SAW mengatakan bagaimana kalau saya sampaikan kepada kalian bahwa kelompok pasukan kuda ini akan muncul dibalik dari mana-mana arah bukit ini yaitu bukit sofa atau gunung yang dimana disitu Rasulullah SAW berdiri aku untuk musadiki aku untuk musadiki ya apakah kalian akan membenarkan ku artinya membenarkan ucapanku kalau maka mereka berkata majarabna alaih kajibah jadi mereka menjawab ya sepakat kami belum pernah ya melihat kamu berbohong kepada kami jadi belum pernah ya artinya apa mereka meyakini dan mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah SAW karena selama ini Rasulullah tidak pernah ya tidak pernah berbohong kepada mereka maka kenapa mereka ini memberikan sebutan Rasulullah seperti Al-Amiin jauh sebelum Rasulullah mengajak-ngajak kepada kebaikan mengajak kepada Islam sejak kecil Rasulullah ya dikenal dengan kepribadian yang sangat dapat dipercaya maka setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan apa yang menjadi inti daripada Rasulullah mengundang-undang mereka pagi-pagi itu ya disampaikan fa'ini nadirun lakum maka sebenarnya aku adalah memberi peringatan kepada kalian bahwa ada ya azab ya di sisi Rasulullah SAW ini ada azab yang sangat penting artinya apa bahwa siapapun yang tidak mau mengikuti Rasulullah maka dia akan mendapatkan azab yang penting maka ketika itu ada namanya abulah abulah ini ya pahaman Rasulullah sendiri ya jadi keluarga Rasulullah juga tiba-tiba dia ini mengatakan tabban laka ma jamatana lihada ma jamatana ila lihada ya cara lakalah kamu wahai Muhammad ya apakah kamu mengumpulkan kami hanya untuk ini artinya abulah ini protes hanya untuk itulah hanya untuk itukah ya kamu wahai Muhammad mengumpulkan kami semua kemudian maka tidak lama turunlah ayat tabbats yada abilah abilwattab ya tabbats yada celakalah kedua tangan abilahab ya artinya yang celaka itu yang celaka itu bukan Rasulullah tapi yang celaka itu adalah abilahab kenapa menolak dakwah ini sampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah dengan demikian ya teman-teman yang dirahmat Allah jadi turunnya surat alabi ini ya awal mulanya ada kejadian yaitu penolakan dan ucapan kotor yang dilakukan oleh abulahab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini contoh kedua ya ada ayat berbunyi ya dalam surat al-baqor dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad terkait hukum minuman keras dan judi maka ya dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat ini turun ya disebabkan adanya pertanyaan dari Umar bin Khattab Mu'ad bin Jabal dan sekelompok sahabat dari al-ansar bertanya kepada Rasulullah sallallahu minta fatwa berikanlah fatwa keputusan hukum kepada kami terkait minuman keras dan judi maka sesungguhnya dalam judi dan minuman keras ini menghilangkan akal khomr itu kan orang mabuk sehingga gak sadar sedangkan judi musallabatun nilmal ya menghancurkan menghilangkan menyanyakan harta kemudian Allah menurunkan ayat ya sa'alunaka an'al khomri wal maysir nah muncul pertanyaan apa sih fa'idah kita kenapa harus belajar asbab nuzul kita ketahui bahwa banyak fa'idah yang disampaikan oleh para ulama diantaranya adalah satu mengetahui hikmah dibalik pengasyariatan hukum jadi kita tahu kenapa sih Allah kok mengharamkan homer mengharamkan judi kenapa kita tahu oh ternyata ada hikmahnya kita tahu dari mana dari asbab nuzul oh ternyata disampaikan asbab nuzulnya adalah pertanyaan umat dan beberapa sahabat ansar bahwa homer itu atau minuman keras itu membuat hilangnya akal sedangkan judi menghilangkan menghancurkan harta kemudian yang kedua mengkhususkan hukum dengan asbab nuzul artinya ada sebagian ulama yang memiliki kaedah al-ibrah khusus jadi yang jadikan standar itu adalah kekhususan sebab jadi kalau ada ayat berbunyinya umum tapi ternyata ada sebab nuzul terkait hukum tertentu maka oleh sebagian ulama hukum itu berlaku sesuai dengan sebab nuzul tersebut nanti kita akan bahas lebih lengkap di selesai berikutnya yang ketiga sesungguhnya alafat itu bisa jadi bersifat umum dan ada dalil yang berfungsi untuk pengkhususan apabila sebab itu diketahui maka taksis itu hanya terbatas pada sesuatu selain yang digambarkan yang keempat mendapatkan makna yang dimaksud kita tahu artinya oh ternyata maknanya kayak gini jadi tidak hanya sekedar kita memahami akannya itu dari makna kosa katanya maka sering kan orang salah paham orang salah memahami Al-Quran hanya berdasarkan apa terjemahan lagi bukan tahsir terjemahan Al-Quran tanpa melihat asbab kemudian menghindarkan kesalahpahaman terhadap adanya pembatasan dalam ayat tersebut jadi misalkan ayat ini ada kandungannya pembatasannya apakah berlaku itu atau umum atau apa ini bisa kita lihat dari asbab kemudian mengenal nama kepada siapakah adil diurunkan dan menentukan yang mubham atau yang belum cedas pada ayat tersebut jadi kita tahu ayat ini dulu turun pada siapa sebenarnya terkait siapa tokohnya ini penting sekali untuk kita mengetahui jejak kalau bahasa sekarang itu dikenal dengan apa ya bahasanya historis sejarah terkait turunnya Al-Quran baik baik nah kita akan lihat juga sejauh mana pentingnya kita mengetahui asbab bunuzul ini dari pernyataan para ulama diantaranya misalkan Ibnu Idakik ya Ibnu Idakik beliau ini wafat tahun 702 hijau beliau mengatakan bahwa mengetahui asbab bunuzul ayat merupakan metode utama dalam memahami pesan yang terkandung dalam Al-Quran jadi kita jadi tahu apa namanya apa sih kandungan ayat Al-Quran ini dari asbab bunuzul Ibnu Timia mengatakan bahwa mengetahui asbab bunuzul akan membantu dalam memahami ayat Al-Quran akan membantu dalam memahami ayat Al-Quran karena dengan mengetahui asbab berarti juga mengetahui musabab sebab ada musab sebab itu hal apa namanya yang menyebabkan musabab itu akibatnya jadi kita tahu kenapa kok ini seperti ini sebab musabab Al-Wahidi menjelaskan bahwa sebagaimana dikutipul asyuti bahwa tidak mungkin seseorang dapat menamsirkan suatu ayat tanpa mengetahui sejarah turunnya dan latar belakang masalahnya ini yang saya tegeskan tadi ya bahwa mempelajari asbab bunuzul ini diantara bentuk kita mempelajari tentang sejarah turunnya Al-Quran dari situ kita akan mengetahui ayat ini sebenarnya ini fungsinya seperti apa dari asbab bunuzul jadi sangat penting sekali untuk siapapun yang ingin memahami membaca Al-Quran nah sekarang kita akan membahas tentang contoh ini contoh secara global tentang faedah ini contoh misalkan pertama dapat membantu memahami maksud ayat yang dimaksudkan sebab walaupun bunyi ayat mampu diterjemahkan secara bahasa dibahami lewat kosa kata namun maksud atau makna ayat tersebut terkadang masih belum bisa dipahami atau takkanlah ayat itu dipahami secara bahasa kemudian mengetahui maksud ayat lewat riwayat tentang as-muzul ternyata berbeda maknanya nah ini ini contoh misalkan ya bahwa Urwah ini pernah bertanya kepada Aisyah istri Rasulullah Salasam terkait ayat artinya bahwa sesungguhnya tadi ya bukit sofa marwah itu adalah merupakan diantara bentuk-bentuk syair Allah maka barang siapa melakukan haji atau umrah maka dia tidak dilarang ini secara secara pemanan bahasa tidak ada dosa baginya untuk tawaf antara sofa dan marwah urwah ini memahami urwah memahami bahwa jadi tidak ada dosa bagi sahabat pun ya ya untuk tidak tawaf antara sofa dan marwah jadi tidak ada masalah kalau misalkan dia tidak tawaf antara sofa dan marwah dia memahami seperti itu berdasarkan memahami kosa kata yang ada yang ada maka permahaman semacam ini diluruskan oleh Aisyah dengan mengatakan salah itu tidak benar apa yang kamu katakan anak anak saudariku katanya masih ada hubungan kerabat artinya artinya bahwa Aisyah meluruskan pendapat yang mengatakan tadi yang disampaikan oleh Urwah bahwa tidak dosa kalau orang haji atau umrah kemudian tidak tawaf antara sa'i antara sofa wal marah tidak diluruskan tidak seperti itu pemahamannya ayat ini itu karena keterkaitan dengan kondisi yang apa namanya atau perasaan yang dirasakan oleh sebagian orang-orang sahabat ansor dimana mereka ini sebelum Islam itu mereka merasa tidak nyaman atau merasa berdosa ketika tawaf antara sofa dan marah karena disitu ada berharap-berharap yang dulu dijadikan sesembahan maka ketika Islam datang mereka bertanya kepada Rasulullah menceritakan apa yang mereka lakukan selama ini maka kemudian turunlah ayat ini artinya apa tidak ada masalah tidak ada dosa kalau kamu melakukan tawaf antara sa'i dan marah jadi dengan demikian menjadi jadi diantara rukun dalam haji atau umroh adalah melaksanakan tawaf sekeliling ka'bah dan sa'i antara sofa dan marah jadi itu jadi bukan berarti dipahami kalau tidak sa'i sofa itu tidak ada masalah bukan semacam ini menegaskan pentingnya kita memahami ayat lewat asbat musuh paham ya kemudian yang kedua yang kedua digunakan untuk memahami latar belakang ditetapkannya suatu hukum jadi kita tahu kenapa ini kok diharamkan kenapa ini kok diperintahkan atau dilarang dari asbat musuh kita tahu minimal kita mendapatkan contoh kasus bahwa peristiwa pada riwayat asbat musuh itu termasuk bagian dari rana ayat yang mengiringinya tadi saya sampaikan ya contoh terkait tentang larangan judi larangan kan kita tahu bahwa ternyata ada hikmahnya bahwa judi dilarang karena apa karena menghancurkan menyanyiakan harta minan homer dilarang kenapa karena akan merusak akal nah ini dikatakan dalam ayat ini bahwa yas'alunaka anil homer wal maisiri kul fihima ismun kabir wa manafu linnas wa ithum wa akbar minna fihima jadi mereka bertanya terkait homer dan maisir bahwa dalam homer itu selain ada tusuk yang begitu besar artinya akibat buruk yang ditimbulkan begitu besar juga ada manfaatnya manfaatnya apa membuat hati senang ya kan bagi mereka mereka kan seperti itu ya menghilangkan kesuntukan sebagian orang kan lagi kesintukan lagi seteras depresi minum homer minum obat-obatan gitu tapi kemudian ditegaskan wa ithum ma'akbar minna fihima dosanya itu dampak negatifnya itu jauh lebih besar daripada apa daripada kemanfaatannya nah ini ya jadi kemudian berikutnya turun ayat lebih bekas lagi janganlah kamu mendekati sholat padahal dalam kondisi kamu namanya sukaro sukaro itu mabuk ya kan jadi ayat ini semakin menegaskan nah turun ayat lagi yang lebih kuat lagi dan sebagai hukum terakhir apa innamal khamru wal-maisiru wal-ansabu wal-azlamu ridison min amal shaitan fajitan sesungguhnya khomer ma'isir ma'isir ini apa namanya tadi ya perjudian wal-ansab wal-azlam ini bentuk-bentuk undian-undian ya semuanya itu adalah ridison min amal shaitan ya perbuatan kotor ya dari syaitan fajitan maka enggaklah kalian meninggalkannya jadi ada kata-kata fajitan jadi sangat tegas sekali pasca itu rasulullah mengatakan kurimat ilham diharamkan alham al-ansab dan azlam ke-3 mendapat pemahaman yang tepat tak kalah lafat yang bersifat umum pada ayat yang ternyata berlaku khusus jadi contoh misalkan ayat ini di ayat ini kan intinya menegaskan bahwa larangan orang yang apa namanya mereka ini senang dengan apa yang dimiliki dan menyukai untuk dipuji dengan sesuatu yang mereka tidak melakukannya maka orang semacam ini dia akan lepas dari azab Allah bangga darah kesah sombong dengan apa yang dimiliki kemudian suka dipuji-puji tidak melakukan apa-apa kan ada tipe orang semacam ini nah ayat ini kalau kita lihat sifatnya umum siapapun ini ternyata menurut Ibu Abbas ini terkait tentang perilaku orang-orang ahli kitab dimana mereka ini ya 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 namanya bangga dengan apa yang mereka miliki sehingga mereka menyembunyikan kebenaran-kebenaran itu tidak disampaikan kepada orang lain ya dan mereka suka ketika dipuji-puji dari sesuatu yang tidak mereka lakukan tapi ala kulihal pendapatan yang mengatakan ayat ini tetap bersifat umum siapapun yang suka dipuji-puji bangga dengan dirinya sombong dengan dirinya ya tentu termasuk hal-hal yang tidak terpuji ini contoh lain misalkan ayat terkait tentang orang yang menuduh zina makanya teman-teman hati-hati jangan sembarangan mengucapkan kata-kata kotor kata-kata buruk kepada sesama terutama sesama orang muslim karena jika kita tidak bisa membuktikan orang menuduh zina seseorang tidak bisa membuktikan maka hatul qazar yaitu hukuman orang yang menuduh tanpa bukti si rajam dilempari 80 80 kali nah sini dikatakan bahwa orang yang menuduh sesungguhnya orang yang menuduh zina wanita-wanita yang muhsonat itu orang yang menjaga kesucian tidak pernah menghirupkan hal-hal yang yang buruk artinya selalu menjaga diri mereka yang beriman nah ayat ini adalah turun berkaitan dengan istri rasul sallallahu 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 dan istri rasul sallallahu sallallahu artinya apa jadi siapun yang menuduh istri rasulullah dengan tuduhan yang tidak jelas maka orang semacam tidak akan mendapatkan ampunan tidak akan mendapatkan ampunan mereka tidak bisa membuktikan maka disini ada kata-kata kecuali mereka yang bertobat setelah itu bertobat kemudian memperbaiki dirinya nah ayat ilalladina tabu memperbaiki dhalika wa aslahu ini kan harusnya berisifat umum siapapun yang bertobat kemudian memperbaiki dirinya tobatan nasuha harusnya mereka akan diampuni oleh Allah sallallahu tapi ternyata pernyataan tidak termasuk di dalamnya orang yang menuduh zina istri rasulullah sallallahu alaihi wassalam artinya kalau ada orang menuduh a'isah atau menuduh istri rasulullah ini berbuat mesum atau melakukan sesuatu yang buruk dan tentunya gak ada buktinya kemudian mereka ini kemudian bertobat melakukan kebaikan setelahnya ini tetap tidak akan diampuni oleh Allah sallallahu dan ini menunjukkan kedudukan yang butuh tinggi kehormatan khususnya istri-istri rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah ini contoh lain misalkan tadi kita bahas ayat ini terkait tentang pertanyaan orang-orang ansor tapi ternyata ini berlaku pada siapapun sampai sekarang pun kalau kita haji atau umrah kita tetap melaksanakan sa'i antara sofa dan marwah nah sekarang kita lihat ragam redaksi asbab menuduh redaksi itu seroh bentuk redaksi yang digunakan seperti apa ini serot atau redaksi yang tegas menerangkan asbab penunjuk jadi dalam riwayat tersebut kalau kita berbicara asbab penunjukkan berarti kita berbicara tentang hadis ada seroh atau redaksi yang digunakan untuk menunjukkan apakah kejadian ini berkaitan langsung dengan turunnya ayat Al-Quran atau tidak ini kita lihat di sini contoh misalkan yang redaksi yang tegas menerangkan asbab menuduh misalkan dari Ibu Abbas mengatakan di Arab dulu sekitar Mekah atau di Mekah itu ada pasar yang dikenal Dilmajas dan Okaz tempat bisnis mereka orang-orang jahiliah dulu sebelum Islam nah ketika Islam datang mereka merasa gak nyaman jadi orang Islam itu selalu ingin tidak mengulang kesalahan yang telah dia lakukan sekalipun itu tidak ada kaitannya tentang akhidah atau tentang berlaku seorang tidak karena ini kan bisnis bisnis itu kan dimanapun pula tapi inilah orang mu'min dia selalu menjaga teman-teman orang yang memiliki rasa keimanan itu beda dengan orang yang tidak memiliki artinya apa kalau orang yang memiliki rasa keimanan sekalipun orang beriman tapi tidak semua orang beriman itu hadir rasa imannya itu kalau orang merasa hadir imannya itu pasti dia akan merasa sensitif kalau dia jatuh kepada kemaksiatan saya contoh kalian ini harusnya dimanapun kita berada harus berjilbab bagi yang wanita kita mau pasang pasang wajah pasang apapun dimanapun kita harus menutup aurat kita kalau orang beriman ketika dia melihat fotonya seperti itu foto sebelum dia sadar pasti dia merasa ya Allah kok itu berlaku dengan orang yang tidak muncul rasa keimannya jadi dia sensitif melihat apapun terlanjang apapun tidak ada rasa sensitif ini yang jadi masalah mereka ini sahabat ini merasa dulu kami kan disitu sebelum Islam terus ini gimana ini tidak masalah tidak ada dosa kamu bisnis disitu di pasar pasar tersebut di muslim haji atau di waktu selain semua itu juga sama yang kedua adalah silwet yang tidak tegas menerangkan asbab monosul jadi kata-katanya tidak ada mengatakan fana zalat kalau ini kan ada hatta nazalat sehingga turun jadi ada pertanyaan kemudian muncul jawaban hatta nazalat kalau ini tidak tidak otomatis tapi memakai kata-kata ah sibu saya kira saya kira seperti itu maka seperti kejadian ini dimana dikatakan terjadi salah pendapat atau terjadi sedikit percekcokan antara Zuber sahabat Zuber dengan sahabat lain dari Al-Ansor terkait tentang air maka kemudian Rasulullah meminta kepada Zuber ya Zuber tolong airnya dibukakan airnya kepada tetanggamu maka Fakal Al-Ansor Ya Rasulullah Angkana Ibn Amma Tiga Fata Launa Wajifu Rasulullah Sallallahu 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 Ketika Rasulullah memerintahkan Zuber untuk mengalirkan airnya ke tetanggan itu malah orang Al-Ansor ini mengatakan apa karena dia anak pamanmu ya Rasulullah jadi seakan-akan orang ini menuduh Rasulullah itu membela 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 Zuber keponakannya itu maka Rasulullah berubah jadi Rasulullah itu kalau duko itu dari wajah sudah ketahuan selalu senyum kalau tidak senyum ketahuan banyak wajahnya berubah itu maka Rasulullah menegaskan ya Zuber alirkan airnya ke tetanggamu tetap suruh kemudian kalau sudah tutup lagi sehingga kembali kepada asalnya kembalikan lagi kepada tetanggamu artinya terpenuhi kedua pihak tersebut ya maka disini kita lihat Rasulullah memenuhi haknya Zuber dengan hukum yang sangat jelas sekali kemudian juga tetap menjaga haknya sahabat ansur ini nah setelah kejadian itu Zuber mengatakan saya tidak mengira ayat ini kecuali turun terkait kejadian itu yaitu terjadinya perselisihan antara Zuber dengan sahabat ansur yaitu itu ada apa demik Allah tidak kalian beriman sehingga kalian berhukum artinya mereka ini meminta mengikuti apa yang menjadi ketetapan Rasulullah ketika terjadi perselisihan di antara mereka ini tidak ada kata-kata panazalat kemudian turun tidak tapi makanya kata-kata saya mengira ayat tersebut turun berkait kejadian tersebut ini berarti tidak jelas beberapa riwayat dengan siwat tegas dan siwat yang tidak tegas maka kalau dalam kejadian kaki ini harus dipilih yang tegas biasanya contoh misalkan ayat berkait ayat Nisa hukum hartulakum faktu hartakum anasyitum jadi ini kan ada kejadian apa namanya bahwa ada semacam keyakinan orang kalau berhubungan badan dengan istrinya dari arah belakang makanya ini anaknya akan lahir dalam kondisi ahwal ahwal itu kero si matanya itu gak lurus ini kan keyakinan keyakinan gak benar maka ayat pertama ini gak ada penjelasan secara tegas bahwa ayat itu turun karena perkara yang muncul itu terkait adanya pendapat bahwa tadi yang saya sebutkan berbeda dengan yang lewat kedua ini dikatakan orang Yahudi berkata ketika laki-laki itu berhubungan badan dengan perempuan dari arah belakangnya maka akan lahir anak dalam kondisi ahwal kerong kemudian turun kata-kata fanazalat maka kemudian turun ini kan sore sore itu jelas makanya yang kita ambil yang kedua ini kemudian riwayat sama-sama sahih ditarjikan dan disandarkan kepadanya jadi misalkan ada dua riwayat yang satu sama-sama sama-sama apa nama sahih gimana yang kita ambil yang paling kuat walaupun riwayat lain tidak perlu kita tinggal tapi untuk sebagai penguat juga bisa menambah penjelasan juga bisa ini misalkan ayat terkait turunnya dan mereka bertanya tentang ruh maka ruh itu adalah ambil lebih perkara Tuhan kuat ini menjadi rahasia Allah nah ayat kedua pun ya sama-sama kuat ya bahwa berkait pernyataan orang yang bertanya dengan apa tentang tentang ruh nah kalau kita berhati peringat pertama ini kan sohi bohari yang kedua sunan turmuri dua-duanya ini bernamanya riwayat sahih tetapi kita lihat disini bahwa yang pertama ini terkait tentang orang Yahudi kelompok orang Yahudi dikatakan 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 di sini intinya adalah bahwa sekelompok orang-orang Yahudi ini saling bertanya di antara mereka eh coba kita tanya Muhammad tentang ruh tahu gak dia itu maka sebagian mengatakan eh kamu tanya nanti kamu dijawab dengan sesuatu yang kamu gak suka artinya apa kamu akan kelihatan apa namanya kebodohanmu atau kamu akan kecewa karena Muhammad pasti bisa menjawab maka mereka sebagian gak apa-apa saya mau tetap tanya maka mereka tanya tentang ruh maka rasulullah dia kemudian wahyu terkait tentang apa itu ruh maka turunlah ayat jadi ruh itu adalah rahasia yang hanya dimiliki oleh Allah sampai sekarang pun sehebat manusia setinggi apapun keiluan mereka tidak akan bisa mengatui tentang hakikat ruh itu apa nah tentu ayat yang kita atau apa namanya riway yang kita pakai yang di atas yang bersama ayat yang adis yang bersama artinya bisa untuk kita jadi penguatan nah riwayat riwayat yang sama derajatnya dalam tarji ini misalkan apa namanya ada riwayat sama-sama kuat ini contoh terkait tentang bagaimana hukumnya orang yang suami misalkan menemukan istrinya ini selingkuh ya dia tahu betul atau bahkan mendapati istrinya dengan laki-laki lain di kamarnya ini apakah boleh digunakan atau enggak padahal kan tidak bisa apa namanya dia menuduh kecuali ada bukti empat dalam islam ini sangat sangat luar biasa dalam menjaga menjaga kehormatan seseorang kalau kamu menuduh walaupun istri kamu tapi kamu tidak bisa mendatangkan empat bukti saksi melihat langsung maka kamu kena apa kena hukuman hukuman qozaf ya hukuman qozaf nah kemudian apa qozaf itu di hukuman orang yang menuduh jina ini terus bagaimana padahal dia hanya sendirinya maka kemudian disyariahkannya hukum apa hukum sumpah lian dua 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 tersumpah empat kali kemudian yang kelima keempat keempat kali itu mengatakan bahwa aku tidak melakukan razinaan suami istri ngomong seperti itu kemudian yang kelima mengatakan kalau aku benar dalam dalam pernyataanku ini maka istriku atau pasanganku tapi kalau aku yang salah maka laknatlah diriku seperti itu kurang lebih seperti itu jadi sangat ngeri sekali maka ini disebut dengan sumpah mula anak sumpah saling melaknat dan setelah itu ya sudah putus hubungannya dan tinggal nunggu waktu aja hubungan dengan penerapan hukum syariah ada dua apa namanya kaedah yang pertama al-ibrah di umillah di khusus jadi kaedah pertama mengatakan bahwa yang kita jadikan standar itu adalah keumuman lafaz jadi kalau ayat sifatnya umum maknanya maka otomatis itu yang kita gunakan jadi tidak dibatasi dengan kekhususan sahabat seperti tadi kita lihat misalkan ayat terkait tentang larangan suami mempergauli istri ketika dia kait kait melihat orang yahudi itu orang yahudi itu kalau istrinya khed maka dia disingkirkan di rumah bahkan gak boleh makan bersama ngeri banget maka islam seperti itu maka islam mengatakan bahwa tetap diperintahkan untuk menggali istri secara baik adekun hubungan badan ini yang gilarang nah ayat ini walaupun terkait dengan pertanyaan tertentu tadi tapi makna ini berlaku hukumnya berlaku kepada siapapun sampai hari kiamat bahwa ketika seorang suami ya melihat mengetahui istrinya sebilang khed maka dia tidak boleh menggauli hubungan suami istri ya apa namanya ada pun lainnya dipersilahkan yang kedua adalah bahwa kandungan ayat dengan aswabun nuzul tertentu atau khusus hanya berlaku pada kasus yang menjadi seperti turunnya jadi ada pendapat kedua bahwa yang dijadikan standar itu adalah sebabnya kalau sebabnya khusus ya khusus walaupun ayat yang umum ini tentu menjadi perdibatan perulama tetapi kebaikan ulama memakai pendapat yang pertama tadi yaitu bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan keumuman ayat atau redaksi tersebut terkait ayat ini kan waya sayy jannah buat atko artinya bahwa Allah akan membebaskan neraka itu dari orang yang bertakwa ini sebagian ulama mengaitkan astra penuzulnya adalah ketika Abu Bakar membebaskan tujuh hamba sahaya dari cengkaman orang kuresh sebagian mengatakan ayat ini adalah berlaku khus bagi Abu Bakar tapi benar-benarnya banyak jumur ulama tetap menggunakan kada yang pertama tadi yang disandarkan adalah bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan redaksi ayat tersebut kalau redaksinya umum maka berlakulah umum tersebut nah ini bisa dipahami ya ini hanya penjelasan sekilas supaya untuk kita memiliki pandangan terkait tentang asbab bunyusul ini kesimpulannya pertama bahwa asbab bunyusul terkait sangat penting sekali dalam memilih air di Quran ada air dunia memakai nafad umum maka padahal maksudnya khusus kemudian bersebaliknya tidak semua air yang dirumumkan itu disertai adanya peristiwa atau peristiwa yang terkait pun ada yang terjadi jauh sebelum ayat itu diturunkan seperti serat alfil sejauh banget ada banyak peristiwa yang tidak terkait dengan turunnya suatu ayat sehingga harus dipilih mana yang lebih mencocok dibanding yang lainnya demikian anak-anakku semuanya demikian anak-anakku yang bisa saya sampaikan nanti kita bisa perdalam dalam diskusi dan sampai jumpa lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh